halo 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 guys ini mesin rodek rodek yang tadi siang kita kita apa namanya kita upgrade lumayan juga ininya banyak perbedaan dengan mesin yang biasa lazim seperti Hai marino audio boss atau kick Hai ini perlu banyak sekali perubahan guys di sini di bagian drivernya perlu banyak perubahan penyesuaian makanya ini jadi agak lama hehehe tapi enggak apa-apa yang penting upgrade kita sakti ini juga sampai tiga kali tadi saya gulung ulang tidak diulang sih jadi dikurangi hehehe awalnya hasilnya di meja saya aja udah 54 volt Wah itu kalau di mobil bisa jadi 58 hampir 60 kita enggak butuh di atas 50 ya tendangannya upgrade penyelitian saya dengan filter ini low bass boosted itu cukup 46 sampai 48 ya itu sudah sudah merasa itu subwoofer Kenwood JBL itu dihajar sampai 4 cm itu dari awal lagu sampai akhir lagu jadi kita enggak butuh sebesar monoblock monoblock yang gajah-gajah itu yang sampai tendangan 60 kita enggak butuh kita cukup sampai 48 itu sudah top karena ini kinerjanya berbeda dengan LPF yang ada di semua power-power kita kasih contoh misalnya kita bicara monoblock ya LM 3600 atau mau ikan 5 5600 atau apalah atau performa itu rata-rata tendangan 60 volt disitu LPF harus memilih kalau dipilih sub atau sub ya frekuensi 35 itu nanti hasilnya nggak bakalan nendang nggak ada punchnya jadi semuanya orang biasa menyetel itu di 55 atau 60 disitu punchnya akibatnya apa akibatnya untuk lagu-lagu trap ya saya sering jelaskan itu di rekaman lagu YouTube atau CD itu standar di dunia itu untuk frekuensi sub itu 20hz sampai 45hz itu level data rekamannya itu cuma sepertiga daripada bass dan tum 60hz nah jadi bagi LPF kalau di set di punch di 60 ya otomatis yang kecil tadi di sinyal rekaman tadi nggak bisa terangkat nggak bisa terangkat ke permukaan artinya nggak bisa memenuhi apanya apa namanya itu memenuhi play playbacknya itu nggak nggak tersalurkan semua jadi untuk sub nantinya dia nggak bakalan bisa ibaratnya ibaratnya ginilah kalau monoblock monoblock begitu ya yang atau power biasa ya power power 4 channel 2 channel 5 channel atau 6 channel segala kalau mengandalkan LPF ya intinya apabila di set di di sub ya direndahin atau terserah mau pakai pre-em apa segala macam terserah ya nanti di set di sub ya otomatis dia nggak nendang ya nggak nendang nggak punch ya jadi akhirnya kembali mereka menyesat bikin settingan itu di 60 agar terjadi tum tumnya gitu untuk lagu DJ oke ya mereka bisa bermain disitu bahkan sampai bermain untuk sound pressure level ya SPL oke tapi ketika di di putar lagu atau sudah dimainkan lagu trap atau hip-hop atau pop-up modern ya seperti Dua Lipa dan lain sebagainya Camila Cabello itu nanti di level volume di head unit bassnya mesti diangkat nah persoalannya ketika kembali ke lagu seperti dangdut apa nah kedodoran nanti buru-buru di sesuaikan lagi itu enggak enggak artinya kalah jauh ya itu fenomena seperti itu kalah jauh dengan yang namanya low bass boosted rancangan saya di sini salah satu keunggulannya ini ada limiting saya set dimana itu artinya ini misalnya mesinnya maksimal 50 volt CT nendang 50 saya bisa set batas 50 pas jadi dari head unit atau berapa biji dipasang misalnya ada tiga atau empat parametrik dipakai terserah pokoknya nanti tendangan akhirnya itu tetap dijaga mau frekuensi sab sab dibosting yang didata rekaman itu cuman sepertiga tidak artinya lebih pelan daripada bass dentum nah itu dibosting sampai batasnya itu 50 trup oke nah kemudian yang bass dentumnya nanti kalau terlalu kuat dari data rekamannya itu di tekuk gitu di limit nah ini ini kelebihannya ini barang jelek saya ini kelebihannya disitu jadi kita LPF itu udah enggak kita pakai ini kinerjanya melebihi dari LPF LPF merangkap sekalian boosting boosting sab jadi penuh ya semua interval jangka frekuensi 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 20h sampai 120h itu penuh ya nah jadi ya kalau kita mau main dari level head unit itu mau bunyi pelan musik mau tidur apa gitu ya itu yang nama nada sab itu tetap keluar bahkan kalau di mobil mungkin mobilnya bergetar padahal musiknya pelan gitu getarnya lembut gitu loh oke ini tadi saya cerita sampai tiga kali ini saya ini pertamanya itu terukur di meja saya itu 53 itu kalau di mobil bisa jadi besar lah bisa sekitar lima enam atau lima tujuh karena saya pakai di sini kan satu cuman 12 volt lebih enggak sampai 12 tengah kalau di mobil itu kondisi mesin nyala itu kan 14,8 jadi saya sesuaikan lagi yang kedua masih ketemu di atas 50 51 sekarang ini sudah saya turunin lagi ya sekitar kalau di meja saya ya ya inilah sudah berapa ini ya nah nah itu guys 45 ya 45 ini di CT plus saya bikin 45 kalau di mobil ya sekitar ideal lah seperti yang saya mau ya 486 49 ya tendangannya wah itu udah dasar itu ini kebetulan yang order belum bayar sih artinya kalau barangnya sudah ada resi baru baru ditransfer ya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa besok insyaallah besok bisa kita Hai JNT ke mana ini ya pokoknya Jakarta lah Jakarta mana kalau kemarin tuh Cikarang Cikarang oke guys ini tinggal masang lobas buskit udah udah yang penting kalau upgrade itu ya ini jadi stabilisasi di bagian drivernya ini disesuaikan semua ya disesuaikan semua supaya kestabilannya itu tetap ada supaya kita berani ngomong ya silahkan mau geber 24 jam atau 26 jam kalau ada dalam satu hari silahkan selama satu tahunnya alhamdulillah selama setelah hampir dua tahun ya ada sekitar seratus dua puluh seratus hampirlah seratus pokoknya seratus lebih lah Alhamdulillah belum ada klaim rusak ya ada ada dua yang masuk catatan saya itu ada dua tapi bukan karena kesalahan upgrade melainkan karena kesalahan pengguna jadi rekomendasi yang kita berikan itu dilanggar begitu dia ya enggak 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 ini artinya ya kita kita enggak salah kalau yang lain ya mudah-mudahan yang dari Batu Sangkar Padang daerah Lintau Oh daerah apa sana ya Oh Jawa Jawa Tengah Jakarta sering ya ya oke guys mungkin 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 lain waktu kita bisa cerita-cerita lagi dadah selamat menikmati